Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Aldi di channel gue di channel Aldi Kurnia Gimana kabar teman-teman semuanya, apakah teman-teman sehat semuanya Semoga teman-teman pada sehat semuanya juga ya teman-teman ya Selalu jaga kesehatan ya di masa pandemik ini yang sedang merambah gitu di seluruh dunia gitu teman-teman Oke jadi di video kali ini kita gak main AOV dulu, cuman disini kita bakal bahas tentang AOV juga Bahwa sekarang AOV sedang ada, ini baru hari ini banget ya, ini tanggal 27 Tanggal 27 Oktober ini baru diumumin sama semua Garena yang ada di Taiwan, Thailand, juga Indonesia, bahkan Vietnam Bahwa AOV itu udah resmi untuk kolaborasi bersama dengan Ultraman teman-teman Ini bukan info yang baru, ini adalah info yang udah lama sekitar seminggu yang lalu atau dua minggu yang lalu Sempat ada beberapa patch, sempat ada beberapa patch dan juga sempat ada beberapa komunitas Dan juga jadi bahan perbincangan di komunitas Bahwa Ultraman ini bakal melakukan kolaborasi dengan Arena of Valor Gimana sih bang, kok bisa sih orang-orang kemarin tuh pada bahas kalau AOV tuh kolaborasi sama Ultraman Dari mana kok mereka tau gitu Jadi ini sebelum ini ya, sebelum kolaborasinya itu dikonfirmasi Jadi banyak tim penyelidik Banyak tim penyelidik Dari komunitas, dari fanpage AOV, sedangkan dari content creator luar juga ada IKS dan kawan-kawan Itu mereka sudah mencari tau tentang kolaborasi yang akan berlangsung Tahunya dari mana? Pertama-tama itu Pertama-tama itu tuh Mulai bocornya Suara efek Suara efek Dari skill Ryoma dan juga Florentino di dalam in-game Suaranya itu mirip banget sama suara Ultraman Dan diakini ini tuh bener-bener kayak Ultraman banget Kayak mecha Ultraman banget Ini ada videonya Ini gue dapet dari Arena of Valor Reborn AOV.Reborn Kalian kalau pengen follow Kalian bisa follow aja Gue ini bukannya gue gak follow ya Gue sebenernya Ini akun ZukaShop soalnya bukan akun gue Gue pake akun toko bukan pake akun gue Terus disini Ini ada beberapa bocorannya nih Ini salah satu fanpage yang Apa? Yang update-update tentang Of X Ultraman gitu awal-awalnya Eh ini bahkan menjadi post pertamanya mereka ini malah Ini post pertamanya mereka malah anjur Of Reborn paling bawahnya ini Oke Jadi disini nih Ini masih on official ya Ini masih 6 hari yang lalu dia posting Jadi Of X Ultraman Upcoming Neuskin Crossover Ini King of Boss adalah salah satu Laker Nah ini juga King of Boss ini adalah Content creator di Youtube Yang Sangat dipercaya Untuk masalah leak ya Sangat dipercaya Karena info yang dia berikan itu 90% tuh bener semua Bahkan hampir 100% gitu Akan ada crossover atau kolaborasi Antara Arena of Valor dan Ultraman Berdasarkan info Dan ini nih 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 Sebenernya ada satu hal lagi Yang membuat info ini Bulan lalu Salah satu Laker di Facebook Bernama Nox Alvi News Membucurkan Sound skin terbaru Florentino Dan dari suaranya terdengar Seperti skin bertema mecha Dan tau sendiri Ultraman kental Akan unsur mecha Oke Ini ada videonya temen-temen ya Disini ya Kalian bisa Ini pokoknya kalian follow aja nih ya Gue sebagai ucapin terima kasih ya Tapi kalo emang Off Rebornnya Kagak-gak terima Patchnya gue kontenin Gapapa Komen aja Atau chat ke gue Nanti bakal gue Take down videonya Cuman ini kan Niat gue kan baik gitu Kita sambil saling menguntungan aja Gue dapet informasi dari patch lu Gue promosikan patch lu gitu kan Berita lanjutnya lagi Akun Twitter official AOV server Jepang Telah di follow oleh Akun Twitter official Ultraman Netflix Jadi di Netflix itu Lagi ada film yang lagi Film Ultraman yang baru Dan itu Apa ya Ini collabnya sama AOV Maksudnya saling follow-followan Kalo misalkan Company atau perusahaan Udah saling follow Antara follow Itu biasanya Itu udah pasti ada Keterkaitan gitu Antara kerjasama yang bikin Udah pasti kerjasama sih Udah pasti kerjasama Jadi itu udah Udah mulai dicari tau Sama orang-orang gitu Ternyata tuh Mereka tuh saling follow Dan arena of valor Jepang Yang di follow Jadi Menurut gue AOV kali ini tuh Mereka tuh lagi nyoba Buat ngambil pasar Jepang Karena Yang kita tau Di Jepang itu AOV nya tuh masih sepi Tapi game lain juga Gak terlalu ada yang terkenal Kalian gak ada yang tau kan Moba di Jepang yang terkenal apa kan Paling King of Glory mungkin Yang masuk sono Jadi mungkin AOV ini pengen ngambil pasar Di daerah Jepang Karena di Jepang itu masih polos Gitu temen-temen Mobile Legends itu kan di Indonesia Terus King of Glory di China Dan AOV ini Udah dapet ini nih Dapet Dapet apa namanya Dapet pikiran Ah gue ngambil Jepang aja nih Gitu kan Dari kemarin Udah ngambil Kirito Udah collab sama Swartat Online Terus ada beberapa Hero yang skinnya Udah Wibu banget Dari Siapa namanya Violet Dimension Breaker Telanas Dimension Breaker Itu kan udah sangat Wibu gitu Dan itu AOV tuh Pengen manjain para-para Wibu Para-para orang apa Para-para orang Jepang juga Gitu Ya gue juga Salah satu orang yang seneng Dengan kolaborasi Yang Yang aneh-aneh lah Gue seneng lah Pokoknya ada kolaborasi Gue seneng apapun itu Kemarin nama Dimension Breaker Itu udah keren banget Gue suka banget Skinnya juga bagus banget Efeknya tuh bener-bener Kayak wow banget gitu Terus tryer Swartat Online Itu anjir Kirito Asuna gitu kan Buset Oke kita balik ke topik Ini masih 5 hari yang lalu ya Ini masih 5 days ago Ini masih rumor Belum diresmin Karena diresminya tuh Baru hari ini Tanggal 27 Bulan 10 Temen-temen Nih jamnya nih Gue lagi record jam setengah 8 Terus disini adalah Sound effect dari Sound effect Dari Florentino nya nih Nih udah mulai Ini di test server temen-temen ya Ini temen-temen bisa Bisa dengerin ya Tolong ya Yang punya kuping Kupingnya didengerin Kupingnya didikutin Jadi intinya Di test server itu Udah mulai bocor ya Emang di test server tuh Apa namanya Server emang buat ngetes gitu Semua-semua yang baru itu Bakal dicoba di test server Bakal dimasukin ke test server semuanya Dari hero baru Dari hero baru Skin baru Semuanya itu Bakal dimasukin ke test server Terus Beberapa orang yang punya Akses test server ini Mulai Kayak apa ya Kayak sadar gitu Kok suaranya beda Florentino nya gitu kan Ternyata itu adalah Salah satu Bocoran gitu Bocoran skin Florentino itu Sound effect nya tuh bakal gini Yang di Ultraman Ini yang ini untuk yang Yang di Ultraman Tadi paketnya Dihirik Skill satunya Bentar bang ya Skill satunya suaranya Skill duanya nih Harusnya gede suaranya Skill duanya I pencet Tadi gak di pencet Lu Ultimate nya Ultimate nya sayang Gak bisa di zoom ya temen temen Ini di instagram Ustrimet nya rame banget Oke boleh 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 Cuman ya Gue udah ngeliat videonya Ya nanti kita bakal liat juga Yaudah nanti kita liat lagi deh Terus Disini juga ada nih AOV International Bukan yang ini deh Yang ini temen temen AOV bakal si Games 2021 ya Ini udah Sudah di apa namanya Sudah Terkonfirmasi Jadi temen temen yang masih pengen Ikut berkompetisi Di AOV Dan ingin Mungkin ingin si Games ya Ingin masuk si Games gitu Di cabang arena Ovalor Kalian siapin tim kalian Dari sekarang Latihan sebanyak banyaknya Karena masih banyak kesempatan ya Dan juga Masih ada kesempatan juga Untuk ikut ASL Karena ada beberapa tim Yang udah gak ikut di ASL season 5 Terus Mungkin tim kalian Bakal bisa masuk ke situ Jadi tetep aja gitu Jadi tetep latihan Temen temen Yang punya tim Terus di asah Karena ASL ini Makin deket Terus bakal ada si Games Games juga Oke kalian latihan deh Siapa tau Tim kalian tuh bisa mau Kali Indonesia diajak si Games 2021 di Vietnam Oke Oke next Yang terakhir Kita bakal lanjut Ke video Youtubenya Ini adalah video official Ini Garena ya Ini Garena konfirmasi Kolaborasi konfirmasi Konfirmasi 2020 Bulan 10 Berarti di bulan sekarang Dan Sekarang udah tanggal 27 Harusnya paling lama Tanggal 31 udah rilis Karena ini Dia bilangnya Bulan 10 ya Oke dan ini adalah videonya Ada videonya disini Cuman ini kecil ya Karena ini di Instagram Jadi gue bakal nontonnya Di Youtube Tapi di Youtube nya ini Youtube ROV Karena Youtube yang Garena ROV Belum update gitu Oh iya sebelum itu Gue pengen ngomong juga Ini Sementara Garena itu Udah Apa Udah nge-leak ya Dari 2 hari yang lalu Jadi Postingnya itu Invasi Alien Apakah off selanjutnya Dan di semua Apa Di semua akun Instagram Dari Taiwan Thailand Vietnam Juga sama Cuman ini Alien dateng untuk menyerang Kita udah tau banget Karena ini Udah sangat identik Dengan Ultraman Musuhnya Ultraman Adalah Alien gitu Cuman yang gue kesel Adalah disini temen-temen Gue tuh mikirnya tuh Yang collabnya itu Cuman musrah doang Kan gue kesel gitu Ini video Aliennya nih Dan Kayanya nih Aliennya ini Cuman Spirit Sentinel aja gitu Harusnya ini Spirit Sentinel Aduh Harusnya itu Spirit Sentinel Karena itu di tempatnya Spirit Sentinel gitu Oke kita bakal liat ya Apa namanya Video dari ROV X Ultraman Ini yang di resminya nih Tapi yang server Thailand Karena yang di Indonesia Belum upload Oke kita setel Satu dua tiga Ini adalah Ini adalah Ini adalah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke temen-temen Oke temen-temen Jadi di akhir tadi Dia ngasih tau Kalau misalkan ini bakal rilis Tanggal 31 Bulan 10 Berarti Berarti Ultraman ini bakal munculnya Sabtu Dan gue tadi udah sempet baca di grup Facebook Kalau gak salah cuman Cuman gue gak nge-save Gue nyari postnya tuh udah kehilangan gitu Jadi intinya tuh katanya Untuk skin Ultraman ini sendiri Satunya tuh gratis Dan satunya tuh bakal ada di ruby Jadi temen-temen siapin ruby-nya Kalau yang punya ruby tolong disiapin Takutnya ini skin bakal ada di ruby beneran Jadi temen-temen bisa langsung beli aja gitu Terus yang satunya lagi Bakal gratis Jadi Temen-temen bakal bisa nikmatin Skin Ultraman ini secara gratis Ini gak tau ya Ini belum dikonfirmasi Kalau gratis atau tidaknya Belum dikonfirmasi Cuman intinya Itu info yang gue dapet Semoga aja itu bener Dan juga semoga itu menjadi Hadiah dari AOV Sebagai 4 tahun anniversary AOV itu telah ada gitu temen-temen Jadi tanggal 31 ini Setelah Ultraman rilis Tanggal 31 ini adalah 4 tahunnya AOV gitu Makanya AOV itu ngerayain ulang tahun Yang keempat itu Dengan cara kolaborasi Dengan Ultraman juga Dan makanya Gue berharap semoga Di tanggal 31 nanti Pas AOV ulang tahun AOV juga baik gitu Ngasih kado kepada player-nya Dikasih skin Ultraman gratis gitu Satu pun gak apa-apa Yang penting kita bisa nikmatin Hypenya Ultraman gitu Karena waktu kemarin Swartart Eh bucat gue Karena kemarin waktu Hypenya Swartart online Ada beberapa orang Yang gak bisa beli Karena emang Masih banyak player Free player juga gitu Jadi Kayak sayang aja gitu Kasian aja gitu Maksudnya dia gak dapet Hypenya Gak dapet vibe Swartart online-nya gitu Karena Dia gak mampu Sedangkan Swartart online itu Kemarin skinnya juga Lumayan agak mahal gitu Satu skinnya aja Sekitar 230 ribu Atau 300 ribu deh Apesnya mungkin Ada yang 400 ribu gitu kan Dan Gue sangat senang banget Ini Semoga aja Ultraman kali ini Satunya gratis Senggaknya satu Aja gratis Oke Oke temen-temen Segitu aja videonya Untuk AOV X Ultraman kali ini Semoga temen-temen Yang suka banget Sama Ultraman Makin tertarik Sama game ini Dan buat temen-temen Yang gak tau AOV Yang taunya dari Kolab Ultraman ini Semoga Mau mencoba Dan juga Semoga betah Berbual game ini ya Karena kita sangat welcome Kepada player-player baru ya Kita sangat welcome banget Kita tidak ada yang Canda Ya intinya Gue sangat Berterima kasih Sama AOV Yang masih berjuang Untuk meningkatkan Game-nya ini Dengan cara Kolaborasi Dengan banyak-banyak Pihak ya Salah satunya Sekarang Ultraman Gue sangat senang Dan Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa tekan Tombol like Dan juga tombol subscribe Untuk mendukung channel ini Dan juga share Ke temen-temen kalian Tentang info AOV X Ultraman Dan mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dalam info kali ini Kalau emang ada salah Langsung dikritik aja Di kolom komentar Dan gue Aldi Pamit nuru diri Sampai bertemu Di video selanjutnya Bye-bye